Ya, hari ini kita daftar kontra memori banding atas memori banding yang diajarkan oleh pihak sana. Gitu. Ada poin-poinnya mungkin, Bang? Iya. Poin-poinnya yang pertama, kita tidak setuju ya dengan keberatan yang diajukan dalam memori banding pihak sebelah sana, karena pertama, keberatan mereka kan terkait dengan royalti nih. Menurut mereka, royalti itu bukan termasuk objek hartan bersama. Menurut kita itu termasuk karena sesuai dengan pertimbangan hukum dari majelis hakim itu sudah sangat jelas, sangat tepat, sangat akurat, bahkan seluruh peraturan-peraturan yang terkait, kayak umat-peraturan ciptais, juga dipertimbangkan. Termasuk seluruh bukti-bukti kita juga dipertimbangkan, bukti pendapatan royalti, bukti pencatatan lagu, bukti ada hubungan hukum antara Virgon dengan PT Digitaran Tamaaya sebagai publisher. Itu semua dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan sahab baik. Kedua, mereka keberatan juga terkait dengan definisi dari harta bersama ini. Ya menurut mereka, harta bersama itu adalah harta yang kelampau. Kami tidak. Royalti ini kan termasuk bagian dari objek harta bersama, dan dalam undang-undang hak cipta itu, masa berlakunya itu selama masa hidup pencipta, plus 70 tahun. Nah, artinya Ibu Inara berhak atas 50% royalti, setelah putusnya ini berkotong-kotong, nantinya berlaku ke depan. Itu kami tidak setuju yang terakhir, mereka keberatan terkait dengan nafkah anak dan biaya penelihatan anak yang jumlahnya 7,5 juta rupiah. Menurut kami, keberatan itu tidak relevan, karena majelis hakim dari pengadilan agama Jakarta Barat telah mempertimbangkan seluruh bukti, juga telah menggunakan aspek keadilan, di tingkat baik, kemanfaatan untuk kemaslahan anak-anak dari pihak mereka berdua. Nah, untuk nafkah dan juga pemeliharaan anak, di situnya terterang tidak kenapa mereka keberatan, apakah ada jumlahnya atau apa? Ya, mereka keberatan terkait dengan nafkah anak dan biaya penelihatan anak, karena menurut mereka, pendapatan dari seorang penyanyi itu tidak tentu, tidak menentu. Kemudian juga ups and downs lah. Menurut kami tidak, karena mekanisme dari pembayaran royalti itu kan juga telah dibuktikan sendiri oleh pihak tergugat ya. Sekarang membanding dari bukti T6 dan T7, yang menyatakan bahwa ada pendapatan yang diperoleh Virgoon dari PT Digitar Antai Maya dan PT Digitar Rumah Kudusindo. Nah, dari dua bukti yang mereka berikan sendiri saja sudah membantah dalam mereka sendiri. Komunikasi dari mereka di luar sana. Kalau sejauh ini, saya sih dari jauh memantau komunikasi pribadi antara Inara dan Virgo, di mana mereka sedang bersama lah untuk mencapai suatu kesepakatan yang bersifat UB Min Solution. Nah, Bang, selain royalti dan juga nafkah anak, apa lagi yang mereka beratkan dalam banding? Ya, mereka keberatan juga terkait dengan definisi harta bersama itu. Yang mana menurut mereka definisi itu belum jelas. Terutama terkait royalti. Tapi, yang juga menurut kami ada sedikit kejanggalan adalah mereka sependapat juga dengan majelis hakim. Jika memang royalti dikabulkan 50% untuk Ibu Inara, seharusnya menurut mereka Ibu Inara juga dibebankan tanggung jawab untuk membiayai anak-anak mereka. Nah, ini menurut kami suatu kejanggalan. Ya, lagu untuk royalti ini yang clear sudah ada Surah Cinta Tuk Starla, kedua bukti, dan ketiga selamat. Tiga lagu. Tiga lagu, iya. Nah, memori banding ini mungkin prosesnya seperti apa nantinya, Bang? Ya, memori banding sudah kami jawabkan kontra memori banding. Dan hari ini sudah diterima oleh Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, ya. Ini kontra memori banding kita sudah diterima di sini. Nanti prosesnya paling cepat sekitar tiga bulan, bisa enam bulan, bisa satu tahun. Nanti kalau misal bandingnya diterima lagi, seperti apa mungkin, Bang, dari Abang sendiri? Ya, menurut kami sih di tahap banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperkuat keputusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, ya karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak sana hanya mengulang-ulang dari jawaban dan duplik mereka. Jadi, sesuai dengan Juris Budensi Mahkamah Agung, jika hanya pengulangan-pengulangan tidak akan dipertimbangkan di tingkat banding. Gitu. Nah, kalau dari Kak Inaranya sendiri, ada keinginan-keinginan nggak? Dari memori bandingnya sendiri? Ada keinginan yang disampaikan ke Abang-Abang, nanti gini ya, gitu ya. Ya, dari Ibu Inara ingin menang. Ingin sekali menang lagi. Dari Ibu Inara hanya ingin di tahap banding, kita menang lagi. Berarti tersebut kaya untuk membantah dari tiga bayar banding dari Virgo? Iya, kita bantah dari tiga keberatan dalam memori banding di pihak Virgo. Kalau soal hak asuh anak, mereka dari bandingnya ada nggak? Memperatkan itu? Iya, dari... Yang juga menurut kami janggal, di dalam memori banding, mereka tetap pada petitumnya, minta hak asuh anak. Tapi tidak mengajukan keberatan terkait hak asuh anak. Kami tidak tahu apakah dibuat terlalu terburu-buru atau tidak. Padahal waktunya sangat cukup. Membuat memori banding itu berapa minggu setelah putusan? Membuat memori banding itu 14 hari ya, pengajuannya sejak penyataan banding. Jadi kita juga ajukan kontra memori banding masih dalam pantas waktu yang ditetatkan oleh undang-undang. Gitu. Oke. Oke, Pak, berarti ke depan nanti kan siapa lagi mungkin kalau ada info? Dari pengadilan ya mungkin? Ya, kalau tak kayak info kita tunggu ya putusan banding. Tapi yang sekarang akan berjalan itu gugatan pebuatan manokum terhadap Virgon dan dua label ya di pengadilan negeri Jakarta Pusat yang itu nanti akan berjalan tanggal 3 jam hari 2024. Nah, kalau yang di Mabes kemarin itu apa, Bang? Oh, ya. Yang di polda. Terkait dengan ilegal akses ya. Seperti apa mungkin, Bang, ilegal aksesnya? Ya, ilegal aksesnya dari pihak sana menuduh pihak kita ya, pihak Ibu Inara mengunggah suatu postingan yang berasal dari handphone milik pihak sebelah sana. Menurut kami, kejadian itu kan haples satu lebaran dan itu jauh sebelum pihak Inara mengajukan gugatan ini gitu loh. Jadi hubungannya masih suami-istri dan menurut kami itu rana private jadi tidak bisa disansi dengan hukuman pidana lah. Nah, kemarin pemanggilan pemeriksaan gitu? Iya, pemeriksaan. Waktu pemeriksaan, kemarin kita dapat report dari tim juga bahwa itu ditunda sampai Ibu Inara bisa menyebutkan kembali keadaannya sudah baik dan pihak dari penyidik juga sedang menyebutkan kembali. Lihat sini, Bang. Terima kasih.